Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2020, berjudul Peraturan Jemaat. Ayatnya terdapat di dalam kisah para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Pena Inspirasi menuliskan alasan pentingnya gereja memiliki dan berperdoman pada peraturan jemaat dikarenakan Pertama, sidang itu adalah alat yang ditentukan Allah untuk keselamatan manusia dan tempat penyimpanan kekayaan anugah Kristus yang menunjukkan kemuliaan Kristus. Sidang itu diorganisasi untuk pelayanan dan tugasnya ialah menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Sejak mulainya Allah telah merencanakan bahwa melalui sidangnya, kesempurnaan dan kecukupannya akan dipantulkan kepada dunia. Anggota-anggota sidang, mereka yang telah dipanggilnya keluar dari kegelapan ke dalam terannya yang ajaib, harus menunjukkan kemuliaannya. Sidang merupakan tempat penyimpanan kekayaan anugrah Kristus dan melalui sidang akan dinyatakan kepada segala pemerintah dan penguasa yang di surga sekalipun pertunjukan kasih Allah yang sempurna. Kedua, oleh karena kita hidup pada zaman akhir, maka diperlukan perpaduan peraturan dan perbuatan melalui pembaruan kesehatan dan pertarakan Kristen dalam kehidupan setiap anggota jemaat. Semakin dekat kita kepada zaman akhir, patutlah kita semakin maju dan maju terus dalam soal pembaruan kesehatan dan pertarakan Kristen, serta menampilkannya dengan cara yang lebih jelas dan tegas. Kita patut terus berusaha mendidik anggota bukan hanya dengan kata-kata, melainkan oleh hidup kita juga. Perpaduan peraturan dan perbuatan mempunyai pengaruh yang sangat berkesan. Ketiga, oleh karena gereja itu menjadi baik suci bagi jemaat, maka harus ada peraturan jemaat tentang waktu, tempat, dan cara berbakti di gereja. Dan kamar ataupun tempat berdoa menjadi tempat yang paling tenang untuk perbaktian perseorangan. Tetapi gereja itu menjadi baik suci bagi jemaat. Harus ada peraturan tentang waktu, tempat, dan cara berbakti. Sesuatu yang suci, sesuatu yang ada sangkut pauknya dengan perbaktian kepada Allah, tidak boleh diperlakukan dengan kurang berhati-hati dan dengan sikap acuh tak acuh. Keempat, oleh karena sudah banyak kelompok orang percaya dibentuk ke dalam sidang dan supaya ada keselarasan tindakan yang dapat dipertahankan secara berkesinambungan, maka perlu ada peraturan keseragaman di dalam gereja. Kemudian dalam sejarah sidang yang mula-mula, bila di berbagai-bagai tempat di dunia ini banyak kelompok orang percaya telah dibentuk ke dalam sidang, selanjutnya pembentukan sidang disengkurnakan supaya peraturan keseragaman tindakan dapat dipertahankan. Tiap-tiap anggota dinasihatkan untuk melakukan bagiannya dengan baik. Masing-masing harus melakukan dengan bijaksana akan talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya. Tetapi segala golongan pekerja ini harus bekerja dengan keselarasan. Kelima, untuk menjaga kedisiplinan dan keselarasan satu sama lain dalam hal peraturan jemaat bagi semua kumpulan orang percaya yang tersebar di berbagai tempat di dunia ini. Peraturan yang dipertahankan dalam gereja Kristus yang mula-mula memungkinkan mereka untuk maju dengan teguh sebagai suatu tentara yang berdisiplin baik yang mengenakan selengkap senjata Allah. Kumpulan orang percaya yang tersebar di tanah yang luas adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Semuanya bergerak dengan peraturan dan dengan selaras satu dengan yang lain. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!